boom di kesempatan kali ini saya akan mereview mode bus adiputro jet bus 2 sd plus bemas novel n langsung saja tidak pakai lama Oke kita beli busnya di dealer mercy ya Mercedes-Benz mbah nah ini dia penamakan awal mode bemas novel n ini mode 100% buatan mas novel sendiri tapi sebelumnya seperti biasa ya Nostalgia setahun atau dua tahun yang lalu ya sesaat sebelum kita nyusu dulu ya seperti kali ini kita akan nyusu dulu tapi tidak endos ini nah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim sudah dilamati santai aja coy jangan ngegas oke langsung saja kita review modnya ya kita kostumis dulu lah kali ini Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua pilihan ya MB 1836 RS dan Scania K360 nah bedanya apa pintunya kalau mercy ada di tengah kalau Scania ada di belakang gitu kita mulai dari yang MB dulu sudah kemudian sasisnya ada satu yaitu MB 500 RS kemudian engine-nya ada dua pilihan tapi ini sudah saya edit seperti biasa torsinya saya ganti 5800 untuk mode ini kemudian transmisinya 6 speed dan beserta retailer jadi kalau nanti kita membuat apa namanya menggunakan mode sound yang ada retailer nya yang ada efek-efek gasikan rim atau yang apa itulah yang lainnya sangat bisa dan ada efeknya kemudian untuk interiornya seperti ini mercy ya di dilengseh di dilengseh ini buatan Mas Naufal ya uh ada legresnya ternyata dan menurut saya ya ini kurang macam ya untuk tempat duduk bus SHD kelas osor kok tempat duduk sopir dan CD-nya enggak ada terus tempat duduk ini kernetnya ya kok seperti ini kurang masuk ya seperti bus jadul malah ini ya Mas Naufal mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk tempat duduk kernet CD-CB ini loh ya dibuat yang kurang rilah ya menurut saya Bisa api nggun kena eko yang ini ya guys gak apa-apa yuk kemudian apa ini mercy ya ini nanti kalau skernya ya loh ini personelnya bagus sekali ya sangat detail sekali ini seperti ini yang aslinya seperti ini ya mungkin ya kalau setirin mercy-nya ini masih kayaknya standar yang truk dari Euro Truck Simulator 2 SCS ya belum yang ke Indonesia Indonesiaan yang setir bus Indonesia yang mercy dulu ya kayak 1626 atau 1536 gitu kurang ini menurut saya tapi sudah rapi ini ya biasa tukang Paido kan ngono ya bah ya Oke untuk livery Sasis Mercy ini ada pertama Gunung Harta nosor 1836 kemudian harapan jaya harapan yang jaya hidup bahagia harapan yang nyata bah oh salah deh ada Metro Permai Metro Permai yang pink kemudian Bavika STJ Morgul kemudian STJ Radagas Mersi semua ya Sankara bagaimana request terbanyak Insya Allah saya buatkan ngeblong di map Sitin Jauhlawik yang mana ini STJ yang mana yang belum Sankara kayaknya belum Radagas belum eh Radagas sudah pernah Morgul Morgul sudah tapi yang belum kayaknya Bavika belum itu ya Mbah ya kapan-kapan kita buat Oke kemudian untuk ACC nya simpel ya di sini ya seh kudu nyusu yuk ini ngarep wana susu jadi ini kudu nyusu wai susu oh susu masuk bah masuk 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 winglet wuh ada winglet ya Mbah masuk kan winglet ada dua fast lift dan non fast lift masuk 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 perkesalahan Mbak gini-gini ya kalau kita menggunakan yang Faselift dan Faselift ini leverannya beda ya kalau yang pakai yang Faselift ini kita coba jelajahi dulu Gunung Harta masih sama Gunung Harta Merah kemudian ada Keramat Jati di sini kemudian Metro Permai Rosalia Indah Supertop sahabat Ababil ya yang viral kemarin ya bus apa bus ini bus apa ya bus yang digunakan dari kuningan kemerah ini menggunakan sasis premium STJ Ridley kemudian Fares kita ubah ngeneknya menjadi yang ini juga liverynya beda-beda lagi nah gitu tergantung yang mana yang kita sukar sudah ini saja yang kita coba Bavika ya eh gitu ya Pak ya kemudian ini untuk serobonya ada dua pilihan seperti ini atau seperti ini Hai gitu ya Mbak ya Bidah ternyata Oke kemudian bisa dikasih ACC boneka biar rame ya emoticon juga bisa karena ini warna pink biar sinkron dengan bonekanya kita kasih warna merah Oke Oke spiennya ada satu kemudian selendangnya bisa dikasih geprek atau yang biasa karena Bavika seperti ini ya kita kasih seperti ini mungkin kalau yang Rosalia Indah tadi ya bisa geprek kasih geprek interior lampunya ini bisa ada warna biru hijau merah dan putih kita pakai warna biru aja interiornya LED kepet juga ini bisa dikasih yang merah atau biru biru aja biar sinkron kemudian LED grillnya biru hijau merah putih biru kemudian ini kepet lumpur hitam kemudian kepetnya sankara dan Fares ada dua pilihan kepet disini kemudian ini untuk weldop ini bawaan ya Pak ya standar dari mode-nya tidak saya ubah dan tidak memakai weldopnya yang seperti biasa itu Mas Mangfadil tidak tidak oke tidak oke ini kalau yang Mercy ya pilihannya seperti ini interiornya sudah dasnya juga bisa dikasih ACC das seperti biasa lah copy mungkin ya entah apa ini enggak tahu aku kemudian ini oke sudah ini otomatis atau gimana ya Mbak ya ini kok kayaknya enggak ada koplingnya eh ada ya gasnya udah ntar ya Mbak segera kita Mbak gasnya Mbak ini kok nggon ini ada dua aja pedalnya di sini enggak ada yu loh sikil kewetok ini Mbak kurang paham aku oke kita coba yang Scania Scania di sini ada dua STG router dan Mowgly Mowgly ya Router atau Mowgly kalau kita coba ganti fast lift Oh ada empat-empat run di sini kemudian bintang utara STD culen yang viral jena kemudian V aku itu saja oke sudah kalau Scania ini interiornya ikut Scania tadi kalau Mercy otomatis Mercy kalau ini Scania ikut Scania setirnya juga standar ini ya kalau ini bener-bener ini pedalnya di sini ya otomatis di sini gas dan rem enggak ada nganuni enggak ada di sini juga bisa dikasih kernet kayak oh tas juga bisa laptopnya kepeleak kok ya oke sudah ya Pak ya itu sekilas ya sekilas review tentang mod ini sudah ya kita coba selanjutnya tes berbagai anim animnya jalan semua atau enggak ya oke pas sudah ya kita coba tes wiper sebelumnya pasang dulu stirnya belum dipasang kok ya oke 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 nah seperti ini penampakan interiornya kita majukan sedikit ya untuk ini mode sound standar mah ini ya mode sound standar oke oh oh suspensinya sangat buk mas naufal mas makasih banget ya ini coba kita hidupkan lamunya seperti ini coba kita hidupkan lampu bikinnya biru wah mewah mbak kelihatan mewah ya sayang gun lover AC kayak gak kuat tulip ya mbak ya ini oke seperti ini selanjutnya kita tes wiper oke wipernya bisa menyapu besi menyapu bersih air yang ada di kaca nah kan masuk ya yang kiri bisa bisa juga kita coba lihat dari sini oke ternyata yang hidup wipernya yang bawah aja yang yang atas belum hidup oke ratingnya gimana sen ngalir ya Pak ya sen ngalir sece sece tajok ini disek tajok ini penurah kadangan led kepet juga itu biru ini light grillnya gak ada juga ini ya tipis-tipis ya Pak ya light grillnya itu ya tipis coba kita tes suspensi mah kali ini suspensinya kita tes gimana rasanya suspensi wow wow ini suspensi standar ya Pak ya seperti ini ini kepupian telur wewewewop nah oh suspensinya matuk mantuk masuk kita coba kamera satu seperti ini kamera dua kamera delapan kamera ini bisa dan ini juga bisa atau ini oh bisa dilihat dari interior seperti ini ini sangat matang sekali yuk kita coba balekkan lagi ke sini ke hotel ya kita coba tes suspensi lah juga pas ini kalau ngeblong hujan-hujan kayaknya seger dan seru ya bah ya oh mah suspensinya sangat emuk dan sangat bagus sekali suka dengan bus dengan suspensi yang emuk kita coba lagi di sini nah nah masuk masuk oke overall ini 80 ya 90% bagus editannya kalau menurut saya ya tukang kerasan-kerasan biasa interior juga rapi ya ini yang bentuknya masih kayak waku itu sepionnya itu ya menurut saya oke oke bagus lah moodnya monggo bagi anda yang minat bisa langsung silahkan hubungi masnaufa link ada di deskripsi link facebooknya untuk harganya berapa aku kurang tahu ya disini saya hanya disuruh mereview dan nanti insya Allah akan saya buat konten ini bus ini atau bus yang lainnya gitu oke terima kasih sudah menyangkikan video ini sampai akhir mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gondol 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 123 bye bye